Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada modul kali ini kita akan mempelajari tentang transport layer. Jadi transport layer ini pada dasarnya tujuan kita untuk mempelajari di dalam transport layer itu sebenarnya adalah untuk membandingkan operasi dari transport layer protokol yang mana dia support dalam end-to-end communication, komunikasi end-to-end. Di sini ada beberapa sub dari topiknya, transportasi of data, kemudian TCP, UDP overview, port number, TCP communication process, reliability and flow control, dan UDP communication. Yang pertama, transportation of data. Jadi aturan dari transport layer, mana kalau kita memahami transport layer ini, dia berada di sini, di atas internet layer, dan di bawah application. Jadi di sini kita bisa melihat transport layer itu bertanggung jawab untuk komunikasi logik di antara aplikasi yang jalan dalam host yang berbeda. Jadi logikal komunikasinya. Kemudian koneksi antara application layer dan lower layer, itu that are responsible, dia bertanggung jawab untuk transmisi jaringan. Nah, jadi ini logiknya gitu kan. Nah, itu transport layer. Sementara di dalam link di antara application dan lower layer, itu adalah untuk network transmission-nya. Nah, kemudian di sini juga tanggung jawab dari transport layer, yang pertama disebutkan di sini tracking individual conversation. Nah, dia itu melacak konversasi individu katanya. Nah, itu. Kemudian juga untuk mensegmenting data, segmentasi data dan resending segmen dan menyusun kembali segmen data tersebut. Dan juga dia dapat menambahkan informasi header, kemudian mengidentifikasi, membedakan, dan memanage multiple conversation, beberapa percakapan. Nah, kemudian juga dia bisa menggunakan segmentation dan multiplexing untuk memungkinkan conversation communication difference. Jadi, untuk konversasi, conversation, percakapan, komunikasi berbeda, to be interleaved on the segment, untuk meninggalkan di jaringan yang sama. Nah, jadi segmentation ya, bagaimana di NFT meninggalkan jaringan. Nah, itu. Kemudian, di sini protokolnya ya, transporer protokol, IP does not specify how the deliver of or transportation of the packet take place. Jadi, kalau di IP, dia tidak menspesifikasikan bagaimana misalnya delivery atau pengiriman atau transportasi dari paket itu, tempat paket itu. Nah, sedangkan di transport layer protokol, dia menspesifikasi bagaimana misalnya transport pesan di antara host ya, dan apa tanggung jawab untuk memanage reliability requirement of conversation ya, bagaimana misalnya kebutuhan kehandalan dari sebuah conversation, percakapan dalam jaringan. Kemudian, di sini juga transport layer itu termasuk TCP dan UDP protokol. Nah, ini adalah protokol yang sangat populer ya, TCP dan UDP. Kemudian, dalam transmission control protokol ini, dia menyediakan reliability, kehandalan, dan juga flow control. Di sini operasi dasarnya, dia sebutkan di sini number and track data segment ya, menghitung dan mempaca data segment transmitted ya, yang bertransmisi untuk specific host ya, untuk host yang spesifik dari sebuah aplikasi yang spesifik. Nah, itu number menyebabkan dan mentrack segmennya ya, yang ditransmisikan dalam specific host dari specific application. Kemudian, biasanya juga dia menganalize research data ya, menyetujui, memberikan pemberitahuan data sudah diterima, kemudian juga dia mengalami transmit, transmit ya, mentransmisi ulang setiap and acknowledge data ya, yang data yang tidak di, and acknowledge maksudnya ya, tidak dituju ya, tidak diterima gitu, setelah certain amount of time, setelah periode, tertentu ya. Kemudian, sequence data that might arrive in wrong order, jadi urutan data bisa saja dalam urutan yang salah gitu. Nah, jadi kemudian juga send data at an efficient rate, jadi dia menggunakan data dalam rate yang paling efisien ya, yang bisa diterima oleh R-Cyphor, oleh penerimanya. Oke, kemudian UDP ya, ini tadi TCP, kemudian UTP, UDP ini dia menyediakan basic function ya, fungsi dasar untuk mengirim datagram di antara aplikasi yang sesuai ya, dengan sedikit overhead dan data checking, lebih sedikit overhead dan cek datanya. Jadi di sini, UDP is connectionless protocol, kemudian UDP ini disebut sebagai best effort delivery protocol, karena di sini tidak ada acknowledgement dari data yang diterima di tujuan. Nah, kalau UDP, ada ya, TCP maksudnya, ini less research data-nya ada. Kemudian, direct transport layer protocol for the application, jadi di sini maksudnya, karena kan di transport layer itu biasanya paling, ada UDP sama TCP gitu tentu, transport layer yang bisa penggunaan UDP sesuai untuk aplikasi misalnya POIP sama DNA, sedangkan TCP misalnya dalam konteks HTTP dan SMTP atau IMAP. Jadi itu direct transport layer protocol for the application. Jadi ini maksudnya ya, UDP biasanya menggunakan by request dan reply application ya, dimana data yang minimal. Dan dia meretransmisikan, can be done quickly dan bisa, retransmisinya bisa selesai lebih cepat gitu ya. Nah, jika ini penting dan semua data tiba dan dapat, it can be processed, dan ia tidak proper sequence ya, tidak dalam urutan yang proper, maka dia menggunakan transport protokol. Nah, nah itu. Nah, jadi maksudnya, penting ya, important data, jadi penting semua data tiba, dan ini bisa diproses dalam urutan yang benar gitu, maka TCP menggunakan transport protokol. Nah, jadi ini tentu, ini juga kan, kalau misalnya UDP ini, jadi karakteristiknya lebih cepat ya, low overhead, dan tidak perlu yang namanya, acknowledgement ya, does not recent loss data, dia tidak mengirim data yang hilang, dan data terkirim, edit arrive. Nah, kemudian kalau yang TCP, dia reliable, lebih handal, ada analysis datanya, dia mengirim data yang hilang, dan dia di deliver data in sequence order, mengirim data, ya sesuai dengan urutan yang sequence order-nya gitu kan. Nah, kalau ini ya, mengirim data sesuai dengan yang sampai saja gitu, tidak ada urutan order-nya ya. Oke, kemudian TCP overview, jadi fitur-fitur TCP itu, ada namanya establish a session, jadi ini adalah TCP is a connection order protocol, dia koneksi yang berarti protokol, yang buat dia menegosiasikan dan membangun sebuah permainan koneksi ya, di antara source dan destination device. Dan prioritasnya adalah untuk meng-forward step traffic. Kemudian, dia memastikan reliable delivery ya, untuk memastikan pengiriman yang reliable, yang handal. Nah, ini juga untuk banyak alasan, it is possible, ini sangat memungkinkan, untuk sebuah segmen, menjadi corrupted, katanya kan, rusak atau lost, hilang ya. Nah, jadi ini, it is transfer of network, karena ditransmitkan dalam jaringan. Maka, TCP memastikan, setiap segmen yang dikirim itu, bagaimana, by the source ya, yang dikirim oleh asalnya itu, dia sampai di destination-nya gitu. Nah, jadi itu TCP, fitur, dia memastikan pengiriman yang handal, setiapkan data harus sampai di tujuan. Kemudian juga, yang ketiga, ini dia menyediakan some other delivery, jadi karena jaringan itu, mungkin menyediakan berbagai rute yang, memiliki transmisi yang berbeda gitu kan, transmisi direct yang berbeda, maka data bisa tiba dalam urutan yang salah gitu. Maka dia perlu nanti, sequence order ya, menyusun urutan segmen tersebut, sehingga benar. Kemudian juga support flow control ya, dia network ini, network host maksudnya, dia memiliki limited resource ya, sumber daya yang terbatas, misalnya memorinya, powernya ya, jadi ketika TCP aware, jadi TCP ini dia poduli direct resource yang over text tadi, maka it can request, dia bisa request bahwa mengirim aplikasi mengurangi rate of data flow, mengurangi rate dari aliran datanya. Oke itu fitur-fiturnya, ada empat tadi, kemudian TCP header, ini yang TCP header ya, jadi ini informasi-informasi terkait yang TCP header ya, source, port, destination, port, six point number, knowledge number ya, dan yang lainnya. Ini adalah TCP header field ya, source port, itu misalnya deskripsinya ya, destination port, sequence port, nah, ini ada deskripsinya masing-masing. Kemudian aplikasi yang menggunakan TCP, misalnya di sini TCP itu kan dia mengandalkan semua tugas yang terkait dengan berasorsi dengan width dividing data stream untuk segmen, jadi bagaimana membagi data itu ke dalam segmen ya, lalu dia menyediakan reliability, kemudian ada controlling data flow-nya, pengontrolan datanya, dan juga mereordering segmen, non-newson kembali segmen, jadi yang biasa menggunakan ini ada HTTP, FTV, SMT, PSSH, misalnya. Lalu UDP, UDP ini fiturnya misalnya dia merekonstruksi in order juga ya, yang diterimanya, direkonstruksi ketika dia menerima paket itu, kemudian setiap segmen itu data loss not resend, jadi kalau ada segmen yang hilang, maka dia tidak kirim, not resend. Nah, tidak ada di sini a session, a establishment ya, membangun sesi, tidak ada. The sending is not informed, jadi pengirim tidak menginforkan tentang ketersediaan dari sumber dayanya gitu. Nah, ini headernya, lebih simple dari TCP tadi kan, jadi dia punya 4 fields saja, dan 8 bytes. Jadi, source, port, destination, length, checksum, ini lebih simple ya, daripada TCP header. Kemudian UDP header ini tadi source port, ini untuk penerbangan server application member, destination, untuk identifikasi destination, length, dan checksum. Kemudian port number, jadi port number ini komunikasi untuk yang berbeda gitu ya. Nah, jadi di sini, misalnya TCP dan UDP transport layer protocol, dia menggunakan port untuk memanage multiple beberapa simultan conversation persatapan yang bersamaan. Nah, misalnya source port ini, dia akan berasosiat dengan originating application, aplikasi original ya, di local host-nya, di mana destination port juga berasosiasi dengan destination application di remote host. Nah, jadi itu port number. Nah, ini socket first ya, pasangan socket. Jadi, ada source dan destination port, dia ditempatkan dalam segmen ya. Kemudian segmen ini dienkapsulasi dalam sebuah IP paket, kombinasi source IP dan source port number di destination, atau destination IP address dan destination port number, itu namanya socket. Jadi, kombinasi source dan source IP, source port, atau destination IP dan destination port, nah, itu namanya socket. Socket ini, dia memungkinkan multiple proses ya, beberapa proses running di dalam, dalam suatu client, dan juga untuk membedakan dirinya sendiri dari yang lain ya, dan juga koneksi multiple kutu-kutu-kutu itu bisa berbeda untuk setiap orang. Nah, ini port number ya, ada tiga, London port, ini, Registered port, dan dynamic port. Kemudian, port number, ini yang terkenal-terkenal, port number 20, TCFTP gitu, untuk tokom TCP kan, 21, FTP, kontrol, 22, SSH, 23, telnet, TCP 25, DNS, SSH, ini sudah ada rumah ya, portnya, port number-nya, HTTP 80 kan, HTTPS 443 misalnya, oke, kemudian ada lagi perintah next step comment, ini adalah, untuk, untuk, untuk memverifikasi koneksi juga ya, komunikasi, proses komunikasi TCP, ini, misalnya TCP server process, ini, prosesnya ini kan, jadi, setiap aplikasi, proses, yang running di server, itu dikonfigurasi menggunakan sebuah port number, ada port number-nya, misalnya, setiap individu server, cannot have to service, dia tidak bisa memiliki dua service, yang diberi ke port yang sama, nah, jadi ada satu kan, misalnya, kalau yang servicenya, HTTP, berarti port 80, kalau servicenya, SMTP, misalnya portnya 25, jadi, tidak bisa misalnya, HTTP dan SMTP, di port sama 80, tidak bisa, karena dia sebut, individual server can have to service, yang diberi ke same port, nah, same transport layer service, ya, dalam, transport layer yang sama, kemudian, sebuah, unactive server, ya, active server application, diberi untuk, specific port, yang, dipertingkan, dan dibuka, yang mana, di, ini, maksudnya adalah, dia menggunakan, server layer, dan proses segmen, dan segmen proses alamat, untuk portnya, nah, kemudian, setiap, incoming client request, jadi, setiap request dari, client yang datang, alamat, dari, client request, client yang datang, maka, dia, the correct way is accepted, jadi, soket yang benar itu, disetujui, dan data yang, dilewatkan, ke server application, nah, prosesnya, kemudian, ini adalah, proses koneksi, dari, specific, membangunnya, jadi, yang pertama, meng-initi, client request, ya, request dulu, gitu kan, kemudian, ada, acknowledgementnya, ya, acknowledgementnya, kemudian, baru, eh, ini, ini, client, knowledge, server, untuk, komunikasi, gitu, kemudian, session termination, berarti, ini, misalnya, ketika, client itu, tidak, memiliki data, yang dikirim, ke stream, ya, maka, dia akan mengirim, sebuah segmen, dengan, file, file, lalu, server yang mengirim, edge-nya, ke knowledge, resep of the fin, to terminate session, permukaan server, maka, lalu, server, yang mengirim fin, ke klien, dan, men-terminate server, untuk client session, matikan, ini, oke, kemudian, TCP, three-way handshake analysis, jadi, ini ada, istilahnya, three-way handshake, jadi, three-way handshake ini, dia dibangun, it is a, ya, dibangun, dat-datination, bahwa, perangkat tujuan itu, adalah, ada dalam jaringan, nah, itu, dia mengverifikasi, bahwa, perangkat, di first destination, perangkat tujuan, memiliki, layanan yang aktif, ya, dan dia menyetujui, request, di, destination port number, bahwa, dia menginisiasi, klien, untuk intent digunakan, intent to use, kemudian, di sini, dia menginfokan, ke destination, di first, bahwa, source client intent, untuk membangun, sebuah komunikasi session, di port number-nya, nah, setelah, komunikasinya komplek, ya, sessionnya close, maka, koneksi, is terminate, dimatikan, baru koneksi, dan session mekanisme, enable, to spare, di function, jadi, baru, kemudian, di, 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 ini, ini, three-way handshake analysis, ada, OEG, ICK, ini ada, cita istilahnya, ini, ada video juga, kemudian, reliability info control, jadi, ini, kehandalan, maksudnya, kehandalan, DCP, bagaimana, dia menjamin, pengiriman, jadi, dia bisa, membantu, flow of packet, alerang packet, sehingga, device, tidak jadi, gitu, jadi, dia, many times, banyak, disana, banyak, ketika, TCP segment, tidak tiba, di destination, atau, area of order, nah, jadi, semua data, harus diterima, dan data ini, in the segment, jadi, saya menasih, disusun ulang, ke, urutan aslinya, gitu, maka, sequence number, jadi, urutan number ini, diberi, di header of, di sepaketnya, untuk, achieve this call, untuk, mampu, mencapai tujuan ini, gitu, ya, nah, makanya ada, reassemble, into the original order, announcement, nah, ini juga ada videonya, nanti silahkan di cek, TCP reliability, data loss, and strength, or a transmission, ini, kalau, misalnya, ada data yang hilang, dan di transmisi ulang, gitu ya, jadi, TCP, dia menyediakan metode, untuk memanage, segmen yang hilang, ya, dia tentu mengirim, transmit segmen, untuk analis data, nah, kemudian juga, TCP flow control, ya, ini, dia menyediakan mekanisme, untuk flow control, misalnya, flow control itu adalah jomba dari data, destination yang bisa diterima, dan diproses, ya, dia maksimumnya, gitu ya, dia maksimum size, oke, ini, 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 bagaimana bedanya, law overhead, dan reliability, atau handle, itu, kenapa? Karena, karena UDP kan, dia tidak membangun, that's not established connection, dia juga, law overhead, data transport, karena, dia memiliki, small data, data ground, yang kecil, dan tidak ada, management traffic, disini, non-operability traffic, ya, kemudian, UDP datagram, isimba, jadi, bagaimana, menyusun datagram, kembali, yang jelas, UDP does not track, ya, dia tidak melacak, urutan number, the way, that it does, seperti yang dilakukan oleh TCP, gitu, UDP has no way, dia tidak ada jalan, untuk menyusun kembali, datagram, ke dalam, urutan transmisinya, jadi, UDP, secara simple, menyusun, data, yang diterimanya, dan meng-forward ke aplikasi, itu ya, jadi, kalau kita lihat, di gambar ini, data, is defined, di datagram, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini kan ini, dia dikirim nih, lalu dikirim, lalu yang sampai, 1, 2, 6, 5, 4, nah, dia tidak susun ulang lagi, kan, jadi, dia menyusun, tergantung, yang dia terima, ada memperwad, naka aplikasi, UDP server, process and request, ya, ini, kemudian, UDP, process, ya, nah, jadi, itu saja, terkait dengan, UDP ini, dia teori, ya, silahkan nanti, mahasiswa juga, membaca juga, di netakan masing-masing, demikian, mohon maaf, tersebut perangan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih,